Intro Baik, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman sekalian Selamat datang di Ciputra University Ini saya lihat juga beberapa sahabat saya hadir di sini Selamat datang Dr. Henki Tompo dari STT HIT Thank you, sudah berkenan hadir Thank you Tadi saya lihat juga ada Prof Bramantio ya Prof Bramantio dari ISI ya, ada di WA Group kita Semoga juga beliau sudah bersama-sama dengan kita Selamat datang Prof Bramantio Selamat datang juga kepada narasumber kita Mas Agus Hardiman Ya, sama-sama, makasih Kepada teman-teman sekalian Terima kasih Dan teman-teman yang tidak saya bisa sebut satu persatu Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi ini Kami dari Ciputra University Dari program Performing Arts dan Sport Management Hari ini kami mengadakan diskusi tentang music business teman-teman Kami punya harapan ini menjadi rumah kita bersama Menjadi jembatan yang baik untuk teman-teman musisi Menyentuh mengenal industri lebih dalam Dan juga bahkan teman-teman industri untuk bisa berkenalan dengan teman-teman musisi Nah, kira-kira semangat kami pada program dan sesi ini seperti itu Teman-teman sekalian Untuk tahap awal Saya persilahkan kepada rekan saya Bapak Henry untuk menyampaikan kata sambutan Sebelum beliau menyampaikan kata sambutan Ijinkan saya memperkenalkan beliau Jadi Pak Henry Susanto Pranoto, PhD Beliau merupakan koordinator mata kuliah Performing Arts and Sport Management Ciputra University Beliau merupakan lulusan Strata 3 dari Florida State University Merupakan music director Dan konduktor dari Semarang Music Society Pendiri Gradespool Melody Music School Juga banyak aktif menjadi juri dan pelatih Untuk berbagai kegiatan Kepada Bapak Henry Waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih Pak Pimpin Untuk waktu dan kesempatannya Terima kasih teman-teman Terima kasih semua yang sudah hadir Terima kasih juga untuk Pak Agus Yang bersedia bergabung bersama kami Untuk memberi pembekalan lebih kepada mahasiswa kami Ini suatu peminatan baru Yang pertama mungkin di Indonesia Jadi membutuhkan sekali bantuan dari teman-teman Dari musik, pakar seni, praktisi Dan juga nanti akan dengan bidang olahraga Kami bisa mengembangkan ilmu manajemen Untuk membantu pengembangan di dunia musik dan olahraga di Indonesia ini Jadi kami sangat bersyukur bisa bertemu Bapak-Bapak dengan segala keahliannya Ini saya lihat juga ada teman-teman dari UPH Juga teman-teman yang lain yang ikut bergabung Terima kasih Terima kasih juga untuk Pak Pimpin yang sudah tersedia Membantu kami di Universitas Putra ini Membantu mengajar program kami yang baru Kami sangat bersyukur bisa lihat teman-teman yang membantu mengajar Dan dengan kepakaran yang ada Terima kasih sekali Pak Pimpin Dan ini kami akan Semoga kegiatan ini akan bisa berlangsung berseri ya Maksudnya ini pertama dan selanjutnya akan ada lagi kegiatan serupa Yang nanti akan Mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua bisa berpartisipasi Jadi kami menyediakan wahana sarana program PASM ini Untuk membantu menjadi wadah bersama musisi dan olahragaan Yang nanti bisa mengembangkan Indonesia bersama Mungkin demikian untuk sambutannya supaya tidak terlalu lama Terima kasih juga untuk TLC yang membantu untuk Men-sharekan live di Youtube Dan teman-teman semua yang membantu di belakang layar ini Untuk setiap kegiatan bisa berjalan dengan baik Ini juga ada 16 mahasiswa Pertama PASM Terima kasih Moga teman-teman nanti bisa belajar dari pakar-pakar ini Dan menjadi berkat buat bangsa Indonesia Terima kasih teman-teman Ini saya waktu Saya kembalikan kembali ke Pak Pimpin Baik Pak Hen, terima kasih Ini saya lihat juga Prof Bramantio sudah hadir nih Selamat pagi Prof, apa kabar? Baik, mungkin lagi Pagi, pagi-pagi Mas Pagi-pagi Prof, sehat Prof Amin Sehat, terima kasih Siap Prof, terima kasih sudah hadir ya Prof Nanti izin saya bisa tanggapannya ya Prof Siap, terima kasih Selamat datang Salam Viva Musika Siap Ya, selamat datang juga kepada teman-teman dari berbagai kampus Dr. Henki dari STP Hit Dari teman-teman Plita Harapan Juga dari Pro Bramantio Dari ISI Dan juga Rekan-rekan dari berbagai kampus lainnya Teman-teman Memang dunia musik itu Merupakan dunia yang membutuhkan berbagai sentuhan Kami sendiri di Ciputra Mengembangkan semangat Agar hadirnya Yang disebut dengan musicpreneur Jadi merupakan Integrasi antara semangat bermusik Dan semangat entrepreneurship Karena memang tuntutan zaman Kita sudah tidak bisa stand alone Hanya memilih A saja, B saja, C saja Zaman sudah menuntut kita Kita harus bisa cakap dalam A, B, dan C Nah itu kira-kira semangat yang Coba kami kembangkan teman-teman Di Ciputra University ini Acara hari ini Bagian dari Melakukan elaborasi itu semua Oleh sebab itu Pagi ini kita akan membahas tentang Music Beast 4.0 4.0 Sebagaimana kita ketahui Merupakan era Automasi dan digitalisasi Nah ini kita juga hari ini Mendapatkan narasumber yang Luar biasa teman-teman Ijinkan saya memperkenalkan Narasumber kita hari ini Beliau bernama Mas Agus Ardiman Merupakan Pemenang Army Award Untuk The Best Music Producer Untuk Agnes Monica Teman-teman Jadi beliau ini Sudah punya portfolio Prestasi yang luar biasa Teman-teman Selain keahlian itu sendiri Beliau aktif di dalam dunia Mixing, Mastering Merupakan Certified Trainer Dari Jerman Yang pertama di Indonesia Beliau juga mempunyai Berbagai portfolio Yang jelas di industri Di Honda Lalu selanjutnya juga Di Oli Top One Di Apotik Kawan Lama Group Electronic City Kalbel Parma Dan lain-lain Tetapi selain itu Beliau juga merupakan Edukator teman-teman Jadi beliau kuat sekali Di industri Kuat sekali di keahlian Tetapi beliau juga Seorang pendidik Beliau merupakan Pengajar UPH Pada tahun 2007 Dan 2009 Dan beliau juga merupakan Pengajar pada IKJ Pada tahun 2013 Sampai tahun 2015 Teman-teman Beliau Merupakan seseorang yang Satu kata dari saya Beliau merupakan guru Banyak orang Teman-teman bisa You name it lah Berdasarkan pemantauan Dan obrolan saya Cukup banyak teman-teman Komposer Music producer Yang ternyata Akhirnya saya ketahui Oh muridnya Mas Agus Nah kira-kira demikian Teman-teman Profil narah Sumber istimewa kita Pada pagi ini Tanpa berpanjang lebar Kepada Mas Agus Waktu dan tempat Kami persilahkan Sebelum Mas Agus Menyampaikan Materinya Teman-teman Minta jempolnya dong Kita kasih semangat dulu Buat sahabat kita Mas Agus Makasih Ya thank you Thank you Monggo Mas Oke Jadi saya langsung Paparkan aja ya Jadi saya share screen dulu Siap-siap Mas Agus Ya nanti ini Kalau mau itu Saya share nanti di grup Ya file pdf-nya Ya jadi musik bis 4.0 Saya tambahin Seles 5.0 Karena Ada prediksi dari saya Bonus Ya itu Jadi Sekarang saya punya sekolah Atau brand Arsonica Jadi Arsonica tuh The Art of Sound Technology Ya jadi Seni dari teknologi Suara Ya Jadi Arsonica itu artinya Itu Utamanya adalah Sekolah Recording Atau Musik Production Ya Nah saya punya sekolah Udah dari Tahun 2006 Ya Tapi ngajar dulu Di Farabi Dharma Wangsa Tahun 2000 Itu saat Saya bikin Buku komputer musik pertama Yang diterbitkan oleh Gramedia Ya Itu buku 20 tahun lalu Ya Lumayan waktu itu Membuka Mata banyak Masyarakat Bahwa Oh bisa produksi musik Di komputer Nah itu Lumayan terjual Sekitar 6.000 buku Waktu itu Ya Nah itu awalnya Dari situ Jadi memang Saya kuat di sharing Atau edukasi Tapi saya juga praktisi Ya selain Arsonica Tadi Yang disebutin Brand-brand itu Adalah jingle Yang saya bikin Ya Lalu juga ada Project Pop Dan banyak artis lagi Kemudian Ya Kalau saya bisa Itu adalah Beberapa nanti Cek aja di Website Di Agusardiman.com Atau Arsonica.com Ya Oke Kita mau mulai Jadi ini Awalnya adalah Industri musik Ya Ini kelihatan semua ya Berarti Bagus Mas Agus Kelihatan Kelihatan Oke Ya Nah Jadi sebelum kita masuk ke Musik Biz 4.0 Mesti tahu dulu Yang 1.0 Apa Nah ini Jadi Musik Biz 1.0 Itu ada Record label Ya Dengan Medianya adalah Radio Ya Di sekitar 1950 Lalu berubah Jadi MTV Ya Saya mau ini Saya mau share Satu video Satu video Penting Yang menandai Pergeseran ini Ya Semoga ada bunyinya Ini adalah video pertama Yang ditayangkan di MTV Pasti kalau Seangkatan saya Pasti udah tahu lagi Minit Heard You On Wireless Back In 52 Lying Awakened And Tuning On If I was Young It Didn't Stop You Coming Through Oh 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 They took the credit What did you tell him Video Kill The radio Star Video Kill The radio Star Pictures Came And Broke Your Heart And Now We Meet In An Abandon Studio We Hear The Playback And It Seems So Long Ago And You Remember The Jingles Used To Go You Were The First One You Were The Last One Video Kill The Radio Star Video Kill The Radio Star In My Mind And In My Car We Can't Rewind We Gone Too Far Car To . To Can To . To To A I I I I I I I I Nah itu ya, jadi ini video klip pertama yang diputar oleh MTV. Nah saya mau kasih lihat liriknya ini. Nah jadi ini ceritanya MTV yang membawa pesan perubahan itu. Jadi video killed the radio star. Jadi tahun 50-an, 60-an itu radio yang berjaya. Lalu tiba-tiba MTV keluar di TV. Dan khusus musik video. Nah itu makanya di liriknya itu I heard you on my wireless back in 1952. Artinya itu ya, dengar lewat radio. Terus tuning di frekuensi tertentu. Nah ini yang penting nih. They took the credit for your second symphony. Itulah mulainya record label mengambil kredit dari karya musisi. Jadi artinya bukan kredit apa. Maksudnya hak miliknya udah mulai di ini. Diambil oleh pihak lain. Bukan musisi lagi. Terus di rewriten by mesin dan new technology. Ditulis ulang dengan mesin dan teknologi baru. Nah itulah saya mengerti apa problemnya. Nah akhirnya itu. Video kill the radio star. Video mematikan bintang radio. Yang dulu radio berjaya jadi ini. Picturesnya ada gambarnya. Dan bisa bikin kita patah hati. Maksudnya bisa bikin emosi kita berubah. Nah terus ini penting juga nih. And now we meet in an abandoned studio. Nah itulah saatnya studio rekaman mulai ditinggalkan. Walaupun belum jadi kayak sekarang. Yang cuma di kamar. Tapi udah mulai gak laku. Karena orang udah gak terlalu produksi di situ. Nah terus kita denger playbacknya itu kayaknya zaman dulu banget. Jadi udah biasanya denger playback musik yang diproduksi di studio. Terus inget jingle. Itu radio berarti. Ingat yang diputer dari radio jingle-jinggelnya. Yang zaman dulu. Nah akhirnya itu. Intinya ini. Jadi itulah music disc 1.0. Yaitu dari radio berubah jadi MTV. Perilaku penonton. Yaitu tahun 1981 mulai ada MTV. Nah ini tentu saja MTV menayangkan apa yang ada di record label. Yang punya skema seperti ini selalu. Yaitu cari talent. Proses A&R. Ya artis dan repertoar. Artinya mereka mencari talent itu cocok dengan repertoar apa. Yaitu lagu apa. Image-nya seperti apa. Dibikinlah. Rekayasa ini image. Lalu dipromosikan. Lalu distribusi. Yang waktu itu distribusinya adalah CD audio. Karena udah mulai ada CD audio itu. Sony dan Philips waktu itu bikin format CD audio tahun 1985. Nah itu ya. Sebelumnya kan piringan hitam. Terus jadi CD audio. Terus artis tersebut atau talent tersebut ditayang di radio. Dan TV juga. Jadi radio masih tetap ada. Tetap exist. Tapi udah mulai kalah dengan TV. Nah itulah awalnya. Lalu masuk ke Music Biz 2.0. Yaitu udah masuk di Digital Age. Nah inilah mulai internet. Ini mulai berperan. Yaitu ada situs-situs peer-to-peer. Peer-to-peer kalau ada yang nggak tahu. Ada situs sharing. Situs sharing. Yang kadang-kadang servernya ada server yang centralized. Tapi ada juga servernya yang individual. Maksudnya terpisah. Tersebar. Nah contohnya. Ini ada satu tonggak sejarah digital di musik. Yaitu terciptanya format MP3. Oleh front hover. Jadi satu lembaga yang di kampus di Jerman. Mereka tuh intinya peneliti. Ini kan bandwidth internet saat itu tuh. Sangat kecil. Jadi bukan seperti sekarang ya. Bener-bener wah. Gigabyte ya. Kalau dulu masih kecil. Udah pada ingat kan yang modem zaman dulu ya. Bunyinya gimana itu. Pasti tahu itu ya. Nah. Sedangkan file digital audio WAV. Yang standar CD audio. Yaitu 44.100 kHz. Dan 16 bit. Itu 5 menitnya adalah 50 mega. Ya. 50 mega. Bayangin zaman dulu. Satu lagu mau di streaming 50 mega. Ini banget. Berat banget. Ya. Nah akhirnya si front hover itu. Lembaga di Jerman itu menemukan. Dia meneliti cara manusia mendengar. Akhirnya dia bisa membuang frekuensi-frekuensi yang manusia umumnya gak terlalu banyak denger. Tapi dianggapnya gak mempengaruhi kualitas lah. Nah akhirnya apa? Dia bisa bikin format lagu yang WAV 50 mega. Menjadi cuman 5 mega. Bayangin. Seper 10 nya. Nah itulah. Jadi akhirnya streaming musik dengan MP3 itu sangat populer. Itulah teknologi tahun 1991. Ini tonggak sejarahnya sebenarnya yang semuanya melebar kemana-mana pembajakan dan semuanya. Tapi bukan pembajakan doang. Ada sisi bagusnya juga kan sharing musik. Itu dari ini sebenarnya. MP3. Lalu tahun 1997 ada situs mp3.com. Yaitu situs sharing file MP3. Baik yang legal maupun ilegal. Ya bukan maksudnya ilegal itu adalah punyanya artis label dimasukin juga disitu. Yang legal adalah artis baru indie yang gak terima di label mereka juga posting disitu. Tapi akhirnya kena masalah. Akhirnya harus tutup. Dan ada juga Napster 1999. Bedanya adalah kalau MP3 itu centralized. Jadi ada servernya khusus. Kalau Napster itu user berbagi server. Jadi akhirnya user punya server masing-masing di rumah itu jadi server. Nah itu brilliant banget. Karena akhirnya cost-nya si Napster jadi kecil. Karena dia menggunakan komputer-komputer dari user. Untuk menyimpan filenya. Dan ini juga pasti kena masalah. Lagi-lagi rekod label lagi. Dan artisnya tentunya. Yang udah terikat dengan label. Nah itulah zamannya Music Biz 2.0 di awal. Lalu mulailah pembajakan. Berubah shifting. Dari pembajakan fisik. CD audio atau CD audio dibajak. Terus akhirnya berubah. Jadi file digital yang dibajak. Istilah dibajak sebenarnya agak ambigu ya. Pokoknya digandakan lah. Digandakan. Akhirnya orang tanpa beli albumnya secara resmi. Bisa dengar. Nah itulah. Lalu mulailah. Akhirnya label. Rekod label karena merasa banyak pendapatannya. Dan artisnya juga ya. Karena artis termasuk rekod label ya. Turun banget gara-gara ini. Pembajakan ini. Akhirnya membuat ini. 306 deal namanya ya. 306 deal itu sekitar yang pertama tahun 2002. Yaitu apa? Itu. Jadi si artis. Kalau dulu hanya. Apa? Si label hanya dapat dari artis. Kalau dia rilis album. Pembagiannya. Sharingnya di situ. Tapi begitu. 360 deal. Apapun yang dilakukan artis. Yaitu. Selain pendapatan dari streaming. Live performance. Dia manggung. Si label dapat. Merchandise. Si artisnya jual merchandise. Label dapat. Endorsement deal. Misalnya bandnya atau artisnya. Jadi brand. ambasador satu produk. Label dapat. Royalty songwriting. Yang dulu cuma songwriter yang dapat. Labelnya juga dapat. Ya kayak gitu. Ya itu namanya. 360 deal. Kenapa begitu? Karena sebenarnya ini. Simple business aja. Pendapatan dari penjualan audio. Udah sangat turun. Akhirnya dikonversi. Jadi itu. Deal yang seperti itu. Jadi artinya apa? Artis dan band. Akhirnya jadi satu ini. Satu entity yang lengkap. Bagi label itu semua untuk. Jadi sumber ini. Sumber pemasukan. Jadi udah gak bisa lagi. Kayak dulu pun sempet kan. Kalau urusan mangu. Itu urusan artisnya sama band. Yang gak ada hubungannya sama label. Cuma waktu recordingnya keluar. Atau albumnya keluar. Ya. Nah itulah mulainya. Sekitar tahun 2002. Waktu itu ada Paramore. Dan Paramore. Atau. Robbie William ya. Kalau gak salah. Robbie William. Mereka deal begitu. Ya. Awalnya itu. Nah. Ini akhirnya masuk ke Music Beast. 3.0. Nah ini disebut merek. Youtube. Karena memang mau gak mau harus disebut merek kan. Kalau saya cuman bilang. Streaming platform. Atau video platform. Gak juga gak ada video platform lain. Selain Youtube. Makanya kalau yang lain kan radio. Itu medianya. Digital Edge media. Harusnya kan streaming. Video streaming platform kan. Tapi. Kayaknya harus Youtube aja udah. Ya. Saya tulisnya Youtube aja. 2005 itu pertama ada. Nah itulah saatnya. Label mulai. Tidak punya peran. Ya. Artis bisa menyumpai fans. Tanpa perantara. Bahkan record label juga masuk ikutan di sini. Nah lalu mulailah keluar streaming platform yang kita kenal sekarang. Misalnya dari. Mungkin ada yang ngetlas FM. Ya. Ini namanya unik juga nih. Karena dia kayak. Apa. Nostalgia. Oh ini radio terakhir nih. Tapi ya. Dalam bentuk streaming platform. Tahun 2002. iTunes tuh. Steve Jobs 2003. Dengan sekalian dia rilis apa. iPodnya. Ya itu udah. Inilah. Udah dipikirin sama Steve Jobs waktu itu. Terus Pandora 2005. Soundcloud 2007. Bencam 2008. Spotify 2008 juga. Nah yang sekarang sih ya Spotify lah ya. Nah tapi itulah. Jadi itulah Music Beast 3.0. Dimana record label udah semakin minim. Ya kalau yang Music Beast 2.0. Udah masuk internet. Tapi record label masih peran besar. Gitu. Nah itulah. Nah sekarang. Saya mau beralih sedikit ke produksi musik. Jadi produksi musik yaitu seperti banyak orang, musisi, atau saya sendiri, musik produser istilahnya. Atau siapapun yang bikin musik, menghasilkan musik disebut musik produser. Apapun itu hasil musiknya atau audionya. Nah kecenderungannya adalah yang tadinya elitis menjadi massal. Dengan teknologi yang Music Beast 4.0. Kenapa tadinya elitis ya dulu kebetulan saya itu mengikuti sejarah. Dalam artinya bukan mengikuti. Saya mengalami sejarah perubahan analog ke digital. Saya pertama rekaman itu di Bandung tahun 1985. Belum ada studio digital di Bandung. Dan Jakarta juga kayaknya ya. Jadi semua masih pita analog. Jadi kita kalau ke studio, rekaman, ya udah bayar sewa studio. Biasanya pertanyaan dari yang punya studio. Mau pakai pita bekas atau pita baru? Pita bekas murah, pita baru mahal. Kita karena miskin, ya udah pita bekas. Ternyata waktu kita lagi rekaman. Kalau lagu kita tuh ada fade out-nya, ada pelang-nya. Ada bunyi musik lain. Ada bunyi musik lain. Semoga bukan dangdut. Tapi musik lainnya. Karena apa? Ingat pasti ya. Kita bekas itu udah dipakai 20 kali rekaman. Jadi akhirnya masih ada sisa-sisa. Kayak kaset direkam ulang berapa kali, akhirnya masih ada sisa-sisa. Nah itu dulu elitis. Elit tuh dalam artinya apa? Yang punya studio tuh hanya orang terbang. Karena alat rekamnya tuh bisa ratusan jaman dulu. Bahkan miliartan mungkin. Ya mixer konsolnya itu. Dan saya ingat dulu, kita musisi, kalau masuk ke studio, itu operator tuh jadi bosnya kita. Dulu tuh musisi kalau masuk ke studio, jadi takut sama operator. Operator tuh bosnya. Karena apa? Operator dulu adalah jembatan antara musisi dengan label. Label tuh nggak mau langsung ke kita. Label tuh ke operator. Wah dulu sampai ada cerita negatif. Saya harus cerita negatif biar kalian tahu. Dulu tuh operator bisa gini loh. Ada artis, bukan calon artis. Ada wanita lah ya. Maaf. Wanita. Saya mau jadi artis. Oh iya, tunggu. Tes vokal dulu. Nah itu sampai akhirnya diajak tidur. Masa kelam. Masa kelam. Sampai berkuasanya operator itu. Karena nanti gue kenalin sama produser. Tapi lu ya pura-pura tes vokal apa. Tapi sebenarnya ada sisi gelapnya itu. Ya. Tiba-tiba ya itulah. Dulu elitis. Jadi yang masuk ke studio tuh nggak boleh sembarang. Musisi yang nggak bisa main bener, ditendang. Disuruh. Udah. Nanti latihan dulu yang bener. Nah tapi dengan sekarang itu gara-gara internet dan barang made in China yang tadi dulu saya ingat audio interface atau songkat untuk merekam tuh harganya di atas 7 juta, 10 juta. Jadi begitu Cina ya jadi sepersepuluhnya. Jadi 700 ribu bahkan sekarang ada yang songkat 170 ribu. Nah. Terus ada teknologi artificial intelligence di software. Yang artinya apa? Orang nggak ngerti bikin musik, dibantu oleh kecederasan buatan. Misalnya dia mau mixing. Dia tinggal upload musiknya. Terus nanti referensinya mau kayak apa? Referensinya itu di-scan. Terus nanti musiknya jadi seperti referensi. Nah itu teknologi itu udah lama ada gitu ya. Nah itulah yang membuat akhirnya produksi musik yang dulu elit dan mahal akhirnya menjadi massal. Bahkan semua orang bisa bikin. Nah terus biaya produksi juga ya. Juga dulu ingat kalau produksi satu album atau satu lagu bisa 100 juta mungkin. Karena belum bayar lagunya. Lagunya misalnya 40 juta. Belum aransumennya 20 juta. Belum session player-nya. Belum sewa studio-nya. Satu lagu 100 juta. Sekarang jadi 1 juta. Itu cuma contoh aja. Lalu waktu produksi. Dulu satu album mungkin bisa 6 bulan, bahkan 1 tahun. Tapi sekarang bisa 10 kali lebih cepat. Mungkin dalam satu minggu udah selesai. Atau dua minggu. Nah itulah produksi musik. Yang perubahannya seperti itu. Akhirnya ya itu. Semakin banyak praktisi musik. Tapi sebaliknya semakin rendah kualitas musik. Ya bukan berarti semuanya rendah. Tapi karena semua orang bisa bikin musik, artinya sampah pun ada. Itu udah emang itunya digital lah. Semua bisa, tapi sampahnya juga banyak. Nah oke. Nah saya lanjut ke marketing musik langsung. Nah jadi ini. Yang musik-based 4.4. Dari record label dan radio. Menjadi streaming platform. Dimana streaming platform udah mulai mendapat revenue. Ya itulah yang saya bilang monopoli lama dari record label ke radio ke monopoli baru. Jadi sebenarnya sama-sama monopoli. Contohnya. Ya kita kalau mau upload musik, kalau dulu kan harus ke label. Mau perkenalkan kita sebagai artis, atau band, atau musik. Harus cari label dan radio. Kalau sekarang upload ke streaming platform. Streaming platform juga gak banyak. Cuman beberapa. Itulah monopoli baru saya bilang. Nah tapi ini saya prediksi musik-based 5.0. Streaming platform menjadi individual nanti. Jadi monopoli baru itu akhirnya jadi perfect competition. Individual. Jadi akhirnya nanti semua artis tuh jadi punya itunya sendiri. Punya brand sendiri. Nah lalu di musik-based 5.5 agak kejauhan ya. Ini kan kita baru bahas 4 ya. Cuman musik-based 4.0 tuh udah lama juga. Jadi udah ini kan kalau dilihat dari sini. Berarti kan dari tahun 2010 udah musik-based 4.0. Jadi kita udah 10 tahun ya, udah mau berubah juga ini. Nanti copyright musik akan jadi free musik. Jadi orang udah bukan jualan musik lagi nanti. Yang dijual apa? Nanti kita lihat. Itu prediksi saya. Makanya kenapa hukum copyright itu sangat susah diterapkan? Itu karena itu ya. Emang alaminya adalah ini digital adalah copyable. Jadi orang gimana caranya gue mau proteksi ini? Apa bentuknya? Analog? Oh gampang. Lo simpan aja di berangkas. Gue mau proteksi ini nih. Apa itu? Digital? Gak bisa. Karena alaminya digital adalah copyable. Bisa di copy apapun caranya pasti bisa. Lo bahkan Metallica sekalipun pusing. Dia punya duit super banyak untuk proteksi. Bikin bayar programmer untuk proteksi. Dan pernah coba kan? Saya ingat tuh dulu Ahmad Dhani pernah bikin tuh. Si musik dia diproteksi. Di play. Jadi hanya bisa di play di tempat tertentu. Terus harus ada keynya atau apa. Baru bisa bunyi. Tapi kan logikanya. Ya kita tinggal output dari alat itu direkam ke komputer. Sudah ke copy. Selesai. Iya kan? Kita begitu udah bisa di play ya bisa di copy. Metallica juga pusing. Waktu itu sampai nuntut banyak pihak. Oh ini tuh pajak kan. Akhirnya capek sendiri. Makanya saya bilang. Musik bis 5.5 itu. Ya semoga. Ya itu pokoknya cuma prediksi ya. Belum ada yang prediksi ini. Jadi saya prediksi duluan lah. Copyright musik gak akan ada lagi. Nanti jadinya semuanya free musik. Nah terus juga tadi monopoli YouTube nanti akan ada berubah. Jadi biasanya ada siklus. Kalau saya pelatiin teknologi itu siklusnya 25 tahun sampai 30 tahun berubahnya. Apakah itu Nokia jadi Android atau apalah Nokia jadi apalah gitu ya. Terus Samsung terus apa semua itu. Biasanya umurnya 25 sampai 30. Atau Suharto jadi bukan Suharto ya 30 tahun juga kan. Nah jadi YouTube nanti ke apa? Saya tanya-tanya. Itulah yang mungkin peserta di sini nanti yang akan membuat itu. Yang pasti berbeda sama yang udah. Jadi kalau bikin video platform lagi gak akan. Kalau bikin streaming platform lagi gak akan sukses. Ada satu hal lagi nanti. Dan malah ini saya agak bold. Pernyataan yang bold. Bahwa ada satu teknologi lagi setelah digital. Saya mau kasih bocoran tapi nanti terlalu melebar nanti. Jadi udah bukan digital lagi nanti. Analog digital ada satu lagi. Nah itulah MusicBase 5.5. Nanti kita ketemulah. Kalau ini YouTube 2005 berarti tambah 30 tahun 2035 nanti. Ya lihat aja nanti ada sesuatu yang baru. Nah akhirnya apa? Di MusicBase 4.0 itu adalah musisi itu menjadi brand. Musisi yang jadi brand. Lalu musiknya adalah marketingnya. Menurut saya begitu. Musik itu marketingnya. Bukan jualan lagi. Bukan jual lagu nih. Berapa lo mau bayar? Atau pendengar. Lo mau bayar berapa? Gue dengar. Ah ngapain gue dengar? Gue bisa cari di situ-situ yang free. Jadi nanti musik kita sebagai marketing. Brandnya musisi jadi brand. Nah itulah yang. Bener kan. Kalau jadi brand ya sama seperti perlakuan. Kita melakukan brand apapun. Jadi akhirnya orang. Misalnya Ariel Noah. Itu udah jadi brand gitu. Yang selalu dicari. Apapun yang dilakukan selalu dibeli. Tapi yang dijual kan bukan musiknya. Tapi Ariel Noahnya kan. Nah itu contohnya. Itulah. Jadi MusicBase 4.0 dan 5.0 itu begitu. Jadi kalaupun sekarang belum melakukan ini. Maksudnya belum hanya jual gimana supaya lagu gue laku. Ya itu enggak ini sih. Udah usang. Dan yang kita butuh ini. Kita sendiri diri kita tuh. Atau band kita yang jadi brand. Dan ya musik tuh sebagai marketingnya. Nah itu sih. Itu aja simple. Nanti PDF-nya saya bagi di WhatsApp. Udah enggak? Banyak-banyak ngomong. Ya Mas Agus. Thanks a lot. Teman-teman. Jempolnya dong. Ya thank you. Minum dulu. Mas Agus ini luar biasa ya. Jadi beberapa catatan saya ya. Dari switching. Dari elitis menjadi massal. Nah itu potret. Dan menjadi insight yang luar biasa. Yang kedua memang ini lumayan menggugah. Lumayan mengusik sekaligus menggugah teman-teman. Tadi masalah karya yang akhirnya menjadi brand. Baik personal brand maupun mungkin korporat brand. Ya jujur. Saya juga pemain musik teman-teman. Saya termasuk koordinator musik di gereja saya. Dan saya juga mitranya Mas Agus dulu. Kita sama-sama buka. Bikin sekolah ya. Bikin sekolah musik. Jadi memang buat kita musisi karya segalanya. Tapi kalau kita berkaca dari Deddy Kobuser. Bayangkan teman-teman. Dari tukang sulap. Sekarang jadi host yang luar biasa. Berapa banyak tuh pertaruhan mental. Dan effort yang dia kerjakan. Nah ini challenge-nya Mas Agus. Challenge-nya di sini. Teman-teman musisi. Mau gak se-elaboratif itu. Jadi ini akhirnya memang beyond karya. Beyond karya. Beyond music ini. Kita kalau mau jujur harus lebih berani. Se-elaborasi itu. Thank you Mas Agus. Ini saya pikir juga yang mau bertanya. Udah ngantri Mas Agus. Tetapi sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ini ada dua. Ada satu senior saya. Dan satu sahabat saya. Ijin memberikan tanggapan. Pertama saya minta tanggapannya dari Prop Bramantio. Dari ISI. Selanjutnya juga saya minta tanggapannya dari sahabat saya. Dr. Henki dari STC HIT. Kepada Prop Bramantio. Waktu dan tempat. Monggo Prop untuk tanggapannya Prop. Terima kasih. Ini mendadak ya. Saya minta maaf. Salut. Salut buat Mas Agus. Terima kasih. Ini sebuah profesi yang masih sangat baru di Indonesia. Barangkali Mas Agus satu-satunya ekspertis di bidang ini. Yang saya tahu. Banyak kok banyak. Oke. Saya sih hanya sebatas. Peminat juga bukan hanya pengamat saja tentang musik industri. Dan saya ingat kata-kata dari Anna Britton. Yang menulis. Working in the music industry aims to be brutally honest, realistic, practical, and full of insider secrets. Itu memang kondisinya. Tadi kami boleh membaca, mendengarkan presentasi dari Mas Agus. Cocok sekali memang. Iya ya. Kata-kata itu. Jadi. Dan mungkin untuk kondisi Indonesia yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita ini adalah marketplace yang, market ya sorry, market yang sangat besar untuk industri musik. Saya tidak tahu berapa jumlah persentase dari sumbangan dari industri musik ke domestik, nasional domestik bruto kita. Tapi pastinya sangat signifikan. Dan itu sayangnya tidak pernah menjadi sebuah diskursus. Baik secara, ya di masyarakat terutama ya. Kalau di forum akademis mungkin di Universitas Ciputra sudah mulai. Tapi sepertinya kita tertinggal dalam hal itu. Dan padahal tadi Mas Agus sudah sampai ke 5.0 dan itu berarti suatu yang luar biasa. Betul-betul musik ada di genggaman tangan kita. Dan betul-betul akan berubah semua pikiran, semua perspektif kita tentang keartisan, tentang musik bisnis, dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu adalah peluang, karena siapapun bisa masuk ke ranah itu. Jadi ke depan kegelar kesarjanaan musik misalnya, menjadi semacam kenangan mungkin ya. Memori saja, tapi selebihnya kita dituntut untuk lebih kreatif dalam musik bisnis itu. Kalau ingin terjun ke sana, tapi peluangnya luar biasa. Terbuka luar biasa, karena satu, belum banyak ekspertisenya. Yang kedua, memang belum menjadi diskursus di masyarakat, tapi begitu nanti menjadi sesuatu yang booming di masyarakat, maka selama ini kan kita hanya terhenti pada sebagai pengguna ya, user. Sayang sekali ya. Sebanyak, sayang sekali. Nanti ke depan harus kita ubah bahwa, atau kita harus mencari platform yang bagaimana kita bisa memiliki akun sendiri, dan bagaimana kita bisa terlibat dalam bisnis musik secara online itu. Siapapun bisa, dan artinya bisa mendapatkan penghasilan dari sana seharusnya. Saya kira nanti akan ada, kalau sekarang kan ada yang berbasis viewer, ada berbasis like, ada yang berbasis subscribe, dan sebagainya. Nah, tapi ke depan mungkin siapapun bisa membuat konten tersendiri, melakukan bisnis sendiri, dengan platform yang tersedia, yang mungkin akan mengubah segala sesuatunya menjadi mungkin. Nah, saya kira itu tanggapan saya. Setelah lagi, terima kasih dan selamat untuk Mas Agus. Ini luar biasa, dan harus kita tunggu next meeting, next presentation-nya seperti apa. Untuk pencerahan bagi kita semua. Saya sendiri sangat tertarik, dan saya ingin tahu sebetulnya gambaran industri musik di Indonesia ini, kela ini seperti apa. Oke, terima kasih dan selamat Buat Mas Pimpin juga, selamat buat Universitas Cipra. Thank you so much. Ya, makasih Prof. Amantio, Prof Amantio, ini jadi tergelitik sedikit nih Prof. Saya juga mendapati memang musisi itu kan apa, seniman ya. Artinya ini insan istimewa, Prof. Ada talenta Tuhan di sana, sehingga di titik ini memang menjadi tidak relevan sebenarnya, melihat kesaksesan pada seni, dan kesaksesan pada ekonomi secara dikotomi. Jadi, kalau seniman wajar kurang sukses, yang non-seniman wajar ekonominya melonjak. Tapi maksud saya dalam konteks kurikulum, malah jangan-jangan justru ini peluangnya, Prof, untuk menghadirkan kurikulum yang mengintegrasi itu. Bagaimana arah kesaksesan ekonomi dan kesaksesan seni ini terintegrate, nggak perlu lagi dikotomis. Bagaimana pandangan, Prof? Iya, di mana-mana akademis itu memang, akademia memang selalu terlambat yang merespons ya. Fenomena. Di manapun itu, akademia itu karena terlalu banyak berpikir, terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan, maka akhirnya terlambat. Tapi, betul kita harus cepat-cepat tanggap akan hal itu. Dan salut buat Universitas Ciputra sudah mulai ada misi bisnis di dalam kurikulumnya dan itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin diisi saya sudah mulai mengenalkan itu dengan beberapa mata kuliah yang saya pegang, tapi diisi belum ada secara spesifik tentang kurikulum musik industri itu. Tapi dalam beberapa mata kuliah sudah mulai ada. Nah, ke depan saya pikir memang ini sudah menjadi keharusan bahwa setiap perguruan tinggi harus nulai dengan segera membuat kurikulum musik industri di dalamnya. Karena kalau tidak, ya kita akan menjadi museum ya. Pendidikan musik menjadi museum yang mempelajari musik-musik masa lalu saja. dan kewajiban menulis jurnal dan sebagainya tanpa kreativitas yang memadai. Nah, nanti begitu musik industri masuk kurikulum maka saya yakin anak-anak muda akan tertarik, mahasiswa akan tertarik untuk kreatif dan mencari jati diri bagaimana membuat musik yang spesifik, yang personal, style, yang mungkin bisa menjadi trend di dunia. Nah, segala sesuatu bisa mungkin. Nah, kita enggak tahu itu masih gambaran masa depan. Di Indonesia mungkin sekitar lima tahun kalau lambat, kalau cepat sekitar dua tahunnya akan datang. Ya? Oke. Terima kasih, Mas Bukin. Siap, Prof. Ramantio. Terima kasih buat masukannya. Kapan-kapan mungkin kami undang untuk berbagi di Ciputra, Prof. Terima kasih. Siap. Pak Hen, ini luar biasa nih, tanggapan dari Prof. Ramantio ini menjadi validasi buat kita nih, Pak Hen. Ya. Munggu Pak Hen, mungkin pada tanggapan Pak Hen. Ya, terima kasih Prof. Ramantio, Pak Enpin. Terima kasih Pak Agus. Ini memang program yang akan kita kerjakan di Ciputra, Pak. Semoga nanti bisa tersolusikan juga tadi yang kebutuhan masyarakat sehingga kami bisa membantu program-program percepatan. Kalau di Ciputra, sistem kerja cepat sekali, Pak Enpin. Ya. Ini semoga kita bisa mempersiapkan anak-anak generasi muda kita nanti buat teman-teman yang tidak hanya bermain musik, tetapi nanti juga menjadi produser atau pengembang di industri musik, Pak. Begitu. Terima kasih sekali lagi. Hari Pak Pimpin. Siap Pak Hen, siap Pak Hen. Thank you. Nah, ini semakin menarik diskusi kita. Sebelum kepada teman-teman yang bertanya, saya juga mempersilahkan kepada sahabat saya untuk memberikan tanggapan. Dr. Henki Tompo. Beliau merupakan kapro di musik di STT Hit. Merupakan ketua asosiasi profesi musik Indonesia. Kepada sahabat saya, Dr. Henki, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Dr. Pimpin ya, sebentar lagi sudah dokter. Wih. Ya, puasa dua untuk itu. Terima kasih untuk sahabat saya, Mas Agus. Biasa saya tadi terkesima. Ada Prof. Bramantio juga di Jogja. Memang saya bersyukur juga di tengah situasi COVID-19. Tadinya kita susah bertemu ini kan, punya kandang masing-masing. Ya, paling yang paling rajin sosialisasi Mas Agus lah. Mas Agus ini. Tiga dunia ya. Terima kasih, Mas Putra dan Mas Pimpin. Kasi semua ya itu. Jadi ya, saya berterima kasih kepada Universitas Putra memperkembangkan kita berkasihan hari ini. Mas Agus itu luar biasa ya. Jadi, wakil dari angkatan kita yang mengikuti dari 1.0 sampai ke rencana ke 5.0 ya. Nyaris 5. Semoga sampai. Saya berhenti di saya berhenti angkatan di Aril. Terakhir di Mas Agus TV itu terakhir kapok pinjam di Karil sudah rekam rusak ternyata kan. Baru jadi saya dengar cerita ini luar biasa. Dan saya salut kok Mas Agus bertahan rusk loh. Sabar menunggu sampai era yang luar biasa ini. Itu perjalanan. Nah, kalau kami sudah tumbang. Akhirnya lari ke kampus, lari ke rumah. Ya, Mas Agus ya. Terima kasih Mas Agus mengikuti secara dan mengikuti terus. Nah, ini benar Mas Agus tadi. Luar biasa. Jadi, kita harus punya prediksi. Kalau dulu kita prediksi kira-kira 10 tahun, 20 tahun, sekarang tuh prediksinya lebih cepat lagi. kira-kira tahun depan apa? 5 tahun depan apa itu sudah luar biasa saya sudah kemarin baru baca di buku Omodeusnya si Yubal Noak itu luar biasa. Ini seperti robot lagi mendekati menjadi manusia. Manusia lagi mendekati diri menjadi robot. Kira-kira sensasinya begitu. Kita orang agademis harus berpikir yang kasihkan menara gadina. Seperti Mas Agus tadi sudah memberi masukan Mas Agus juga terjun berpraktisi. Jadi, bisa melihat seharusnya kampus bagaimana kan. Kami-kami yang didadik akademis harus mendapat sentikan vitamin dari praktisi seperti Mas Agus. Kalau saya melihat dari para Mas Agus, ada pergeseran yang luar biasa. Baik secara ekonomi, secara produksi, semualah, marketing semua itu bergeser. Tadinya kan ada monopoli kan. Monopoli yang sekarang tidak ada lagi itu. Jadi, yang sekarang ada tantangan malah menjadi peluang untuk individu itu. Cuma, ada peluang itu bagaimana membaca dari pemaparan Mas Agus yang tangkap tadi. Kalau dulu kan itu terbagi ya. Kalau ada operator sendiri kan. Punya kekuasaan sendiri tadi itu ya. Spesialisasi? Iya. Kita sogok. Kalau pertama operator yang kita sogok dulu. Bagaimana? ada berapa? Kalau enggak, berapa kali delay kurang kayak apa segala macam ya. Nah, sekarang ini ada pergeseran revolusioner luar biasa untuk musik. Jadi, musisi zaman sekarang harus siap menjadi operator, player, editor, editing, mixing, marketing, produser, distributor, segala macam. Itu yang saya baca tadi. Harus siap jadi itu. Ada satu lagi, Prof. Ada satu lagi, Prof. Pembeli musiknya sendiri. Oh iya. Itu kasusnya dia sengaja beli album jadi iTunes supaya masuk ke playlist. Oh iya. Sampai begitanya. Jadi, musik yang dibikin dia beli sendiri. jadi saya melihat ini sudah enggak ada jarak lagi. Sudah menyatu semua. Jadi multidimensional. Termasuk seni-seni lain juga. Seni apa? Dance, dance, apa, tarian, apa, multimedia itu ya. Visual ya. Sudah menjadi satu. Jadi, kita harus tahu bagaimana landscape, bagaimana tahun ada ritmics singkok sama Accord 13 lagi. Sudah bisa. Masa lalu itu. Sekarang ini, robot itu bisa dites dia membuat komposisi, robot bukan orang. Mirip si karya yang Beethoven udah, Mozart sama, udah enggak bisa dibedain. Ya, udah bisa. itu kira-kira perbenungan kita ke depan. Teknologi kira-kira apalagi ke depan nih Mas Agus kira-kira. Mas Agus kan lebih bisa melihat kalau kita ini perlu merawat-merawat kan nih. Kira-kira itu lah yang saya tangkap dari maafaran Mas Agus. Makasih. Itu loh. Makasih, Prof. Ya, Pak Hengki. Makasih ya. Ini kita beruntung nih Pak Hengki punya punya figur seperti Mas Agus di jagad musik Indonesia dan dunia akademis musik Indonesia. Ini menggugah kita nih. Ini menggugah, mempertanyakan kita seberapa jauh kita mau bergerak untuk menjadi relevan buat teman-teman musisi. Karena ya saya pribadi termasuk yang punya motivasi teman-teman musisi wajar wajar sukses kok. eranya muncul ya. Dengan disruption ini mereka bisa self-production self-effort. Jadi mereka bisa melakukan entrepreneurship buat dirinya sendiri. Baik Mas Agus, ini ada beberapa penanya Mas Agus. Saya mulai dari Mas Rifki Howe. Pada Mas Rifki Howe, waktu dan tempat saya persilahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.